cara pangkat dan il karena setan udah ngasih tau lu gua gak dipanggil ustad gua gak bakal nengok kalau lu gak dipakai haji gua gak nyaut ada sombong gitu ada yang begitu gak dipanggil haji gak mau nengok gak dipanggil RW ngambek setan tuh udah ngasih tau ngajarin kita sombong ya makanya kita jangan ngikutin setan ya dan yang ketiga ya itu adalah bujukan setan yang memang dia berbuat maksiat berdasarkan kesombong kesombongannya maka kita kalau berbuat maksiat jangan sombong sholat masuk ke neraka paling dibakar lagi temen gua banyak banyak entah di neraka sombong kalau begitu maka Nabi Adam diampunin dosanya sama Allah Allah tapi iblis tidak makanya kita kalau berbuat maksiat jangan sombong apa ciri orang maksiat sombong diceritain sama orang buat tadi malam habis minum empat botol gua gak apa-ngapa minum apaan ini awas jangan sombong jangan sombong jangan gua malam masuk di skotik gua bayar mahal hikuman banyak gak bakal habis berarti dia bermaksiat cerita kepada orang lain berarti dia ya maka kita kalau berbuat maksiat kalau terlanjur jangan cerita tutupin tobat kayak Nabi Adam Nabi Adam aja tobatnya nangis agak udah-udah sampai air matanya banjir kita makan beda buat maksiat bukannya nangis ketawa seneng gembir gembira nah ujubir jadi itu yang pertama pintu surga akan terbuka kalau kita benar-benar mengenal Allah ya kan kayak guru kita tadi cerita kan ada orang datang kepada Nabi ya Rasulullah saya suka mabok tapi saya pengen masuk Islam ya silahkan masuk Islam dalam Islam mabok agak boleh tapi saya seneng mabok ya silahkan saja mabok tapi berusaha untuk menguranginya gak bisa coba lagi gak bisa coba lagi ya kan kurangin sebotol lama-lama apa kata Nabi setiap mau minum suruh ingat Allah tuh ingat Allah akhirnya apa iya ya Allah selalu melihat mabok agabol akhirnya orang itu menjadi baik karena selalu mengingat jadi sekarang kalau kita kepengen baik ingat sehat datangnya dari Allah rizki datangnya dari Allah tanda terima kasihnya apa menjalankan semua perintah ya bena adam tafarrog liibadati mala asod rigaginan wa asuddu fakroka ya kata Allah wahai manusia ibadalah kepadaku maka akan kupenuhi semua ya akan kupenuhi dadamu dengan kekayaan dan akan kupenuhi semua kebutuhanmu wa inlam taf'al tapi kalau kamu gak mau ibadah malak tuyat dan syuglan akan kupenuhi hidupmu dengan kesibukan yang amat sibuk tapi balam asuddu fakroka tapi aku tidak pernah penuhi semua kebutuhanmu sibuk utang makin banyak masalah makin banyak sibuk banget ke masjid sampai gak sempat ngaji sampai gak sempat tapi utang agak lunas-lunas masalah bertubi-tubi terus emang apa Allah sudah berjanji siapa yang hidupnya memang buat ibadah maka Allah akan cukupi dadanya Allah akan berikan semua kebetuhannya itu ya jadi kita harus kenal Allah tuh kalau pengen hidupnya bahagia di dunia dan di akhir surga menungguin surga ya dan yang kedua kata saya Dina Ali kalau kepengen masuk surga surga kebukaan neraka ketutup kenalin setan ternyata kita disuruh kenal sama setan nih ya kan sudah pernah kenal belum sama setan coba kenalan sama sebelahnya tuh setan itu kita tahu setan itu musuhnya Manu udah pada tahu kan tapi kenapa setan perintahnya dilaksanakan berarti belum kenal kalau udah kenal setan adalah musuhnya Manu musuh yang paling nyata udah pada tahu tapi kenapa setan kita temenin tapi kenapa setan perintahnya kita kerjakan kita laksanakan berarti belum kenal jadi kalau kepengen masuk surga surga terbuka neraka tertutup kenalin setan dalam artian apa jangan dengerin katanya jangan laksanakan perintahnya cirinya apa nafsu rata-rata nafsu dorongan setan gak ada orang gue nafsu gue pengen ngaji lama amat jarang yang begitu yang ada malam senen lagi baik mulangin yang udah narik mulangin ini kalau gede banget ini jadi kalau ada dorongan baik berbuat ibadah namanya dorongan ruhania ya kan jadi setan itu mendorong kita selalu untuk berbuat maksiat kepada Allah makanya dia selalu berusaha setan kapan sedihnya pak sedihnya itu habis ramadhan lagi lebaran satu sawal itu setan sedih kenapa karena orang islam habis puasa ibadah di bulan ramadhan kan itu dosanya di hapus bagikan bayi yang baru dilahirkan setan capek itu dia goda satu tahun capek banget dosanya dihabisin diampunin makanya sedih banget itu paling menerita setan habis remadhan tanggal satu sawal kenapa rata-rata orang islam yang kuasanya ibadahnya benar dosanya habis makanya apa yang dilakukan lebaran setan gencar-gencaran makanya apa yang terjadi saking gencarnya setan masjid sepi setan semuanya kekuatannya turun semua itu lu kuasa maramadhan udah kuasa kepala lu udah banyak udah gak usah ke masjid jalan-jalannya kepila nginep jalan-jalan duit ambur-amburin udah pergi sana pantai pantai bulan puas sana pergi yang jauhan dikit ke Bali ya kan ada ke Bali sholat kagak ya kan ribet ya kan pengajian tutup udah kalau panitia bilang tunda lagi sebulan lagi setan emang itu dia gak dia pengen bales dan jangan dibuka lagi kalau ntar ntar tanggung habis itu adha baik ya kan setan emang lagi gencar-gencarnya kenapa karena setan memang lagi cari teman buat di terang jadi kita harus kenal betul setan ya bapak yang saya hormati terakhir ya baru dua nih dua aja dulu terakhir kita hidup di dunia ini Allah perintahkan buat ibadah makanya ayat dalam Al-Quran rata-rata ketika menyuruh ibadah itu menggunakan kalimat bersegeralah bercepat-cepatlah dalam surah Al-Jum'at Al-Jum'at ayat 9 idhanu dia li salati minyumil jum'at pas aw ila zikrillah bersegeralah kalian mengingat bersegeralah itu cepat-cepat jadi kalau ibadah Allah nyuruhnya cepat-cepat dalam surah Al-Baqarah juga gitu pastabikul hayurat kita disuruh berlomba lomba kalau berlomba artinya apa main cepat-cepatan main banyak-banyakan jadi ayatnya disuruh main cepat-cepatan main banyak-banyakan kalau urusan akhirat dalam surah Ali Imran juga Allah bersegeralah kalian mencari ampunan Tuhan kalau masalah taubat cepat Allah nyuruhnya bersegera cepat-cepat tapi dalam urusan dunia dalam surah Al-Muluk ayat 15 diantaranya Allah menciptakan bumi untukmu dengan mudah untuk dijelajahi pansahu jalanlah kamu mencari ke penjurun dunia untuk makan sebagian riski yang Allah berikan jadi urusan dunia Allah nyuruhnya jalan tapi urusan akhirat disuruhnya cepat makanya kenapa kita sekarang di dunia terlalu capek kita tebalik dunia kita lari akhirat santai makanya ngos-ngosan kita sekarang udah capek duluan kenapa perintahnya disuruh jalan kita malah lari akhirat disuruh lari eh malah mending jalan mah ngesot mandeg jadi kita intrafeksi dari beberapa ayat ini maka kita utamakan akhirat dunia cuma sementara Allah menciptakan akhirat hanya sekedar buat translit ya kan tidaklah kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan percis kayak lagu nikah ardila dunia ini nah gitu ya emang jambut terusin hanya panggung sandiwara ya iya kayak anak kita nih pak mau main ah itu bocong main paling lama berapa jam ntar juga pulang lagi kan nah itulah dunia cuma main habis main kita pulang ini dunia kita cuma lagi main doang nih ada yang main bola ada yang main kleci ada yang main benteng takut ntar habis itu pulang habis cerita ya maka carilah permainan yang baik sesuai dengan Allah yang perintah ya sholat ayo kita sholat ngaji ayo kita ngaji bermasyarakat dengan baik ya mudah-mudahan ya Bapak Salimin ini diampuni segala dosa-dosanya dan kita yang masih hidup jadi pelajaran pelajaran berarti buat kita kalau kita ini tidak akan selamanya di dunia sekuat-kuatnya orang tidak akan bisa bertahan di dunia sehebat-hebatnya orang pasti akan mati juga sepinter-pinternya orang pasti juga akan meninggal maka kita ingat mati sehingga kita lebih baik untuk mencari akhirat lebih baik kita sengsara di dunia daripada-pada sesara di akhirat mudah-mudahan Allah memberikan topik hidayah buat kita sehingga kita bahagia dunia wal akhirah jadi saya sekian mohon mahaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh